Ketika lucu itu tidak justru menghinakan agama, menghinakan Allah SWT, menghinakan sesama umat manusia, menghadirkan fitnah, malah membuat konflik permusuhan. Agama sendiri sesungguhnya mengajarkan tentang kehidupan yang normal. Kehidupan yang normal itu ya ada seriusnya, ya ada santainya, ada marahnya, ada sukanya, ada dukanya. Karena agama terkait dengan manusia, ya manusia itu isinya gabungan dari itu semuanya. Tapi dalam kemenyuruan itu sesungguhnya sebagaimana lucu itu sendiri kan, Anda kan tidak pernah bermaksud melucu tapi untuk melukai orang lain. Anda kan melucu untuk menghibur. Kalau melucu untuk menghibur, ya berarti sesuai dengan ajaran agama, janganlah kemudian justru lucu kita malah membuat orang lain menjadi terluka. Lucu kita mestinya menghibur orang lain. Rasul dahulu juga ada lucu-lucunya, lucu yang menghibur. Ada lucu-lucunya tapi lucu yang kemudian tidak menghadirkan pembohongan publik dan atau fitnah atau hal-hal yang kemudian malah menimbulkan dampak yang membawa kepada ketidaklucuan dan atau ketidakgembiraan atau ketidaknyamanan. Jadi karenanya saya tetap mendukung adanya kegiatan yang membuat orang suka, membuat orang senang. Karena dulu bahkan Rasulullah mengajarkan tentang pentingnya Itkholu asurur ala akhika sodakoh. Rasulullah menyampaikan kalau Anda membuat saudara Anda senang, itu adalah sodakoh. Rasulullah mengajarkan tabasum muka fibadji akhika sodakoh. Bahkan ada senyum pun, senyum itu membuat orang senang dengan Anda, simpati dengan Anda, itu juga sodakoh. Jadi lucu bisa menjadikan hadirnya sebuah amal soleh yang namanya sodakoh. Tapi kapan itu? Ketika lucu itu tidak justru menghinakan agama, menghinakan Allah SWT, menghinakan sesama umat manusia, menghadirkan fitnah, malah membuat konflik permusuhan. Kalau yang semacam itu, ya lucu yang tidak lucu. Karena justru menghadirkan konflik. Jadi hadirkanlah kreativitas Anda, supaya itu menjadi bagian dari sodakoh. Ikutilah bagaimana justru ajaran agama memberikan kepada Anda sebuah peluang untuk Anda bersodakoh dengan lucu-lucu Anda. Tapi itu pastilah bukan lucu yang menistakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!